PJ, penjabat gubernur saat ini yang bisa dipercayakan oleh pemerintah pusat ada dua figur yaitu Pak Michael Manfandu bisa dipercayakan sebagai penjabat gubernur dan Pak Ritwan rumah sukun tetap sebagai sekretaris Provinsi Papua karena kedua figur ini memiliki potensi yang cukup signifikan mereka berdua punya latar belakang sebagai pamu peraja sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki bisa mengimbangi untuk mempersiapkan sebagai Papua ini yang dimana telah melahirkan provinsi-provinsi baru di Papua ada sudah enam provinsi terjadi dan semuanya Papua sebagai provinsi mundur untuk itu, penjabat gubernur yang ditunjukkan betul-betul orang yang betul-betul memahami Papua secara baik dari perubahan-perubahan di tanah Papua ini mulai dari Polandia, ibu kota, dari Polandia mulai menjadi ibu kota Sukarnopura dari Sukarnopura dia menjadi Provinsi Irian Barat dan dari Irian Barat menjadi Provinsi Irian Jaya dan setelah itu hari ini menjadi Provinsi Papua dan sekarang sudah enam provinsi di Papua sini jadi orang yang ditunjuk menjadi PGI, pejabat gubernur ini orang yang betul-betul mengerti betul latar belakang Papua dari awal sebab Provinsi Papua ini bukan Provinsi Pemekaran ini Provinsi Induk untuk itu harus disiapkan orang Papua asli yang betul-betul memahami semua latar belakang peristiwa yang terjadi di tanah Papua mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa depan dia tahu persis dan sampai saat ini orang Papua figur yang betul-betul mengerti tentang semua peristiwa ini yaitu Pak Michael Madufan jadi kalau dipercayakan pemerintah pusat Pak Michael menjadi pejabat Provinsi Papua untuk sementara Pak Lukas masih dalam proses KPK ya beliau juga yang figur yang tepat sehingga mampu mempersatukan kesimbangan-kesimbangan baik itu kepentingan orang Papua baik itu kepentingan pemerintah pusat dia mampu mengimbangi karena Pak Michael Madufanlu dia seorang pamung peraja dia juga seorang negarawan dan seluruh kapasitas beliau tidak perlu diragukan lagi baik untuk Papua bahkan juga di Indonesia dan beliau juga mantang duta dan beliau juga pernah menangkap bendahara demokras pada saat korupsi dan saat itu beliau menjadi duta negara dan semua proses ini sudah terjadi secara baik dan kondisi saat ini untuk menjabat pejabat gubernur beliau lah sosok yang paling pas dan paling cocok untuk kondisi saat ini karena kalau beliau yang dipercayakan menjabat sebagai pejabat gubernur maka kesimbangan-kesimbangan dan perubahan-perubahan yang sangat sifirikan yang terjadi di Papua saat ini beliau mampu mengimbang dan mempersiapkan sekaligus beberapa agenda-agenda nasional yang akan terlakara di seluruh Papua baik itu persiapan pemilihan umum persiapan pemilihan gubernur definitif semuanya beliau mampu menyiapkan hari dan kalau dipercayakan atau ditunjuk dari orang luar yang masuk menjadi pejabat gubernur provinsi Papua itu bukan menyelesaikan masalah tapi itu menambah masalah dan pasti orang Papua akan tidak menerima dengan pemimpin atau pejabat yang dipercayakan orang luar yang masuk menjadi pejabat gubernur sekali lagi karena tahun politik sudah diambang pintu hari ini sekarang sudah bulan Februari dan tahun depan 2024 bulan Februari sudah kita adakan pesta demokrasi tinggal satu tahun apa yang mau dikerjakan kalau betul-betul pejabat gubernur Papua tidak persiapan-persiapan apa yang harus disiapkan ini waktu singkat untuk itu sekali lagi saya menyampaikan dan memohon kepada Bapak Presiden Jokowi dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dapat mempercayakan atau menunjuk seorang pejabat gubernur untuk kami Provinsi Papua Induk itu permohonan kami itu permintaan kami terima kasih